Pernahkah Anda berpikir, satu perjanjian atau kontrak bisnis yang terlihat sederhana sekalipun bisa menjadi sebuah bencana atau bahaya besar bagi perusahaan atau bisnis Anda? Karena kesalahan kecil dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak bisnis bisa berakibat fatal. Mulai dari timbulnya sengketa atau permasalahan hukum yang bisa memakan biaya yang sangat besar, bahkan waktu atau tenaga, sampai kerugian yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Jadi, jangan biarkan perjanjian atau kontrak bisnis dari perusahaan Anda yang seharusnya memberikan keuntungan atau profit untuk perusahaan Anda justru menjadi buang waktu dan bisa meledak kapan saja. Hanya karena perusahaan atau bisnis Anda tersebut itu menggunakan perjanjian yang bersifat template. Pak Anpa mempelajari terlebih dahulu secara mendalam tentang hal-hal apa saja yang seharusnya tertuang dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis. Pertanyaannya, mengapa Anda atau perusahaan Anda harus berhati-hati dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak bisnis? Karena perjanjian atau kontrak bisnis bukan hanya sebuah formalitas. Jadi, dibalik setiap kesepakatan, ada ketentuan yang harus diatur dengan cermat agar hak dan kewajiban kedua belah pihak itu merasa terlindungi. Kenapa? Karena menggunakan perjanjian template atau sekedar menyalin dari internet bisa membuat bisnis Anda tersebut itu terbuka dengan adanya risiko hukum atau risiko bisnis yang bisa mengakibatkan kerugian yang tidak pernah Anda duga sekalipun. Ada beberapa alasan mengapa Anda harus menghindari penggunaan perjanjian yang bersifat template dan menyusun perjanjian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sedang atau akan Anda laksanakan. Pertama, perjanjian harus sesuai dengan kondisi yang spesifik atau yang khusus sesuai dengan bisnis yang akan Anda jalankan. Jadi, dalam setiap bisnis, biasanya itu mempunyai kebutuhan dan risiko yang berbeda-beda. Perjanjian template itu seringkali tidak mengakomodir atau tidak mencakup hal-hal yang penting seperti hak-hak eksklusif dari para pihak atau tanggung jawab dan bagaimana penyelesaian sengketa yang sesuai dengan situasi perusahaan atau bisnis Anda saat ini. Lalu yang kedua, melindungi kepentingan hukum dari Anda atau perusahaan Anda. Jadi, dengan adanya pengetahuan hukum yang tepat atau benar, perjanjian atau kontrak bisnis yang Anda atau perusahaan Anda lancang bisa dibuat agar sesuai dengan aturan atau peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa melindungi Anda atau kepentingan perusahaan Anda dari perjanjian atau kontrak yang tidak asa atau melanggar hukum atau mengandung klausel yang berbahaya atau yang merugikan perusahaan atau bisnis Anda dan bisa dimanfaatkan oleh pihak lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas antara para pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis. Jadi, dalam perjanjian atau kontrak bisnis, hal penting yang sering diabaikan atau terlupakan adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa. Tanpa aturan yang jelas, jika terjadi perselisian antara para pihak misalnya, bisa saja Anda atau perusahaan Anda terjebak dalam sebuah perusahaan hukum yang panjang dan mahal dan bertele-tele. Lalu yang keempat, untuk mengurangi risiko gagal bayar atau hal-hal yang diatur dalam sebuah perjanjian. Jadi, ketentuan seperti penalti atas keterlambatan membayar, baik itu berupa denda atau bunga atau katakalah prestasi yang harus dilakukan, seringkali dilupakan dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis. Jadi, dengan adanya pemahaman hukum yang baik dan benar, harapannya bisa memastikan bahwa semua risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari itu bisa diantisipasi dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi Anda atau perusahaan Anda. Lalu yang kelima, meminimalisir potensi tuntutan di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi, perjanjian atau kontrak bisnis yang disusun dengan baik dan detail akan mengurangi risiko tuntutan dari mitra bisnis atau katakala customer atau karyawan di masa yang akan datang. Jadi, perusahaan Anda atau bisnis Anda itu bisa terlindungi. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang seharusnya itu dimuat dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis yang baik? Pertama, adanya identitas termasuk ruang lingkup perjanjian atau kontrak bisnis. Artinya, pastikan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis itu dijelasin secara detail termasuk alamat atau domisili dan perlu juga dijelaskan siapa yang menandatangani perjanjian atau kontrak bisnis. Apakah sebagai individu atau pribadi atau memwakili perusahaan atau badan hukum? Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman di kemudian hari antara para pihak. Kalau pihak mewakili badan hukum atau perseoran misalnya, maka harus dijelaskan posisinya sebagai apa di badan hukum tersebut. Apakah sebagai direksi atau sebagai orang yang mendapatkan surat kuasa dari direksi untuk mewakili kepentingan perusahaan dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak bisnis. Lalu yang kedua, ruang lingkup perjanjian dan mengenai apa nama perjanjian ini termasuk objek apa yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis. Apakah ini berupa perjanjian jual beli, sewa-menyewa atau permintaan untuk menyerahkan sesuatu atau membayar sesuatu atau hal-hal lainnya dalam sebuah perjanjian. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban. Jadi dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis Anda atau perusahaan Anda itu perlu untuk menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Jadi hal ini perlu atau penting agar para pihak mempunyai pemahaman yang sama sehingga harapannya bisa mengurangi atau meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa atau konflik antara para pihak di kemudian hari. Lalu yang keempat, terkait dengan batas waktu dan kondisi tertentu. Jadi kita perlu menyertakan tengkat waktu atau batas waktu pelaksanaan perjanjian atau kontrak bisnis atau cara-cara tertentu terkait pelaksanaan perjanjian sehingga semua pihak mengetahui kapan tanggung jawab tersebut itu harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Lalu yang kelima, tentang sanksi dan penalti. Jadi kita perlu menentukan sanksi dan penalti misalnya berupa denda atau bunga atau kompensasi yang bisa dikenakan kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian. Katakanlah misalnya tentang keterlambatan pengiriman atau pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak bisnis tersebut. Lalu yang keenam, mekanisme penyelesaian sengketa. artinya jangan lupakan bagaimana cara penyelesaian sengketa apakah itu dalam hal ini itu melalui proses mediasi arbitrasi atau jalur pengadilan agar kalau terjadi perselesian atau konflik di kemudian hari solusi bisa ditemukan dengan cepat dan tepat dan sesuai dengan kesepakatan para pihak. lalu yang ketujuh kelasul dengan keadaan kahar atau force major atau keadaan memaksa atau overmah. Jadi kita perlu mengatur apa yang harus dilakukan jika terjadi hal-hal di luar kendali seperti kata-kala bencana alam atau krisis ekonomi yang menghambat para pihak untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak bisnis. Artinya kalau salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena ada keadaan ini maka ini menjadi alasan pembenar atau pemaah bagi si pihak tersebut yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya kelusulah force major atau overmah atau keadaan memaksa ini. Lalu yang kedelapan penentuan hukum dan bahasa apa yang disepakati oleh para pihak untuk diterapkan dalam perjanjian atau kontrak bisnis. Misalnya ketika perjanjian tentang jual beli yang dilakukan lintas negara atau ekspor impor misalnya satu hal mengenai penggunaan bahasa yang harus karena perjanjian yang dibuat di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Artinya kalau ada perbedaan penafsiran perjanjian maka yang digunakan adalah perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya apakah perjanjian atau kontrak bisnis termasuk aturan perusahaan Anda sudah cukup untuk melindungi kepentingan perusahaan atau bisnis Anda dari potensi permasalahan hukum. So, jangan biarkan perusahaan atau bisnis Anda terkena risiko hukum yang seharusnya bisa dihindari sejak awal. Jadi, Anda atau perusahaan Anda itu perlu mempunyai seseorang yang paham tentang hukum dengan baik khususnya menyangkut tentang perjanjian atau kontrak bisnis dengan harapan itu bisa melindungi kepentingan Anda atau perusahaan Anda atau bisnis Anda ke depannya. Salam dari saya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.